Selamat datang di Cari Esports, berikut adalah berita tentang Petronas Malisa Open 2022 babak perempat final. Jadwal pertandingan, hasil pertandingan berikut adalah berita selengkapnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cari Esports. Terima kasih. Berikut adalah hasil Petronas Malisa Open 2022 Jumat 1 Juli 2022 dari Ganda Putri. Ganda Putri Indonesia lagi-lagi membuat kejutan untuk kesekian kalinya Apriani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadhani yang saat ini menduduki 133 dunia mampu mengalahkan Ganda Putri asal Cina beringkat 1 dunia. Dengan 3 set, 14-21, 21-13, 21-16 Di Petunggal Putra, pertandingan antara Seran Hiren Rustavito melawan Kento Momoto asal Jepang harus berakhir lebih cepat pada skor 6-13 karena sesar Hiren Rustavito mengalami cedera. Cepat sembuh Rustavito. Sementara itu di Tunggal Putra lainnya, Jonathan Christie mampu melenggang ngebabak semifinal setelah mengalahkan Tunggal Putra asal India Pranoy HS dengan 2 set langsung, 21-18, 21-16. Sementara itu di Tunggal Putra, Anthony Sini Suga Ginding harus menyerah untuk kesekian kalinya dari vektor Axelsen dengan 3 set, 21-18, 21-17, 21-12. Di sektor Ganda Putri ada Febi Valencia, Dwi Jantigani, dan Ripka Sugiyarto. Harus takluk dari pasangan dari Cina, Zhang Shushian, Zheng Yu dengan 2 set langsung, 21-13, 21-14. Beralih ke Ganda Putra ada Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto yang akan menghadapi ganda dari tuan rumah Ong Yushin dan Theo Enggyi. Fajri saat ini berada di peringkat 7 dunia, sementara itu lawannya ada di peringkat 10 dunia. Untung head-to-head, 3-2 untuk Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. Di partai terakhir ada Ganda Putra Hindra Setiawan Muhammad Aksan yang akan menghadapi Ganda Putra Tuan Rumah Aron Chia dan Soh Wuyi. Hindra Setiawan Muhammad Aksan saat ini berada di peringkat 3 dunia, sementara itu Aron Chia dan Soh Wuyi ada di peringkat 6 dunia. Head-to-head, 4-1 untuk Hindra Aksan. Itu tadi adalah berita tentang jadwal Malaysia Open babak keempat final. Dukung terus tim NAS Indonesia biar berjaya di Asia dan di dunia. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cari Sport. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini.